Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mendapati sebuah video singkat Dimana pada video ini Ada seorang ihwan yang sedang mengamalkan sunnah nabi Dimana amal sunnah ini Mungkin sama sekali belum pernah kita lakukan Entah mungkin kita karena belum mengetahuinya Atau mungkin juga yang sudah mengetahuinya Lalu menupa untuk mengamalkannya Karena praktek yang dilakukannya ini Ada pesan yang sangat mendalam Yang wajib kita mengetahuinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Juga berada di pantai Dan kita akan mempraktekan Atau mengamalkan satu hadis Yang sering orang lupakan Yang sering kita abaikan Rasulullah SAW Saat berada di tepi pantai Rasulullah mencelupkan jarinya Kemudian diteteskan Rasulullah Saat menetes Rasulullah Katakan wai sahabatku sesungguhnya Air yang menetes di jariku ini Ya Inilah dunia Kehidupan dunia Sedangkan Laut Samudera yang luas itu Itulah kehidupan akhirat Subhanallah Jadi hadirin Terima kasih Alhamdulillah Masa kehidupan akhirat yang begitu luasnya Kita cuek-cuek saja Kita mengharap Hanya berharap-harap kosong saja Inilah pentingnya kita untuk usaha atas iman Usaha atas agama Dan usaha untuk kehidupan akhirat kita Jadi kita sudah mengamalkan satu buah hadis Untuk yang lain silahkan diamalkan Barang siapa yang menghidupkan sunnahku Sungguhnya telah cinta padaku Barang siapa yang cinta padaku Maka ia akan bersamaku di syurga Kata baginda Rasulullah Masya Allah Semoga Allah selalu merahmati Iwan yang buat video ini Dan nasihat ini pun pernah disampaikan oleh guruna kita Ustaz Shafiq Rija Basalamah Habis Allah Ta'ala Dalam safari dakwahnya yang berjudul Berjalan untuk hari ini Berlari untuk masa depan Kenikmatan, kesenangan, kelezatan, kehidupan dunia Dibandingkan dengan akhirat Kecil sekali jamah Ada berapa tetes yang menetes Satu tetes Itu dunia Dan samudera itu akhirat Kita ini 8 miliar manusia Berebut satu tetes itu jamah Beliau mengatakan tanda kiamat yang pertama Mauti Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggalnya aku Beliau sudah meninggal 1432 tahun yang lalu jamah Semakin deket kiamat itu jamah Dan antum tidak akan lagi melihat Ada negeri namanya Indonesia nanti Walau Malaysia Walau Amerika Semua akan jadi satu tanah yang rata Kita yang masih bertahan disini Sedang nunggu antrian Malaikat pencabut nyawa sudah punya list Siapa yang mati hari ini Siapa yang mati jam ini Dan kalau sudah mati akan pergi selama-lamanya meninggalkan dunia ini Bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan ini Ada yang berkata harus seimbang Ustaz Balance Apa seimbang bahasa padangnya Tamu barek Samu barek Oh sama berat Samu barek Kasih hadiahnya Samu barek jamah Kalau samu barek itu Seorang suami punya istri dua Ya harus samu barek Sehari disini Sehari disini Karena sama dia Tapi bagaimana menyamakan dunia dengan akhirat jamaah Menyeimbangkan dunia dengan akhirat Bagaimana kita Bayangkan Nabi kita Muhammad SAW Hidup di muka bumi ini 63 tahun Hanya 63 tahun Di perut bumi Di alam berzaksana Berapa tahun beliau hidup 1432 tahun Bagaimana masa mau barek tadi itu Bagaimana kita ngatakan harus seimbang Ya enggak lah Anda mau lebih lama disana Contoh Supaya kita faham Ketika orang bicara seimbang dunia akhirat Coba kita fahami Kalau Anda Hari ini mau berangkat ke Jakarta Anda mau tinggal di Jakarta 3 hari Kemudian dari Jakarta 3 hari Anda akan ke Jember Anda mau 1 tahun di Jember Apakah bekal yang dibawa Sama Tiga hari sama satu tahun Ya enggak samalah Tapi manusia Kata Allah Azza wa Jal Bal tuqthirunal hayata dunia Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia Wal akhiratu khairu wa abqa Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal Allahu akbar Di perempuan-perempuan di dunia Mereka sibuk pamer dengan pakaian mereka Entah mungkin ada pakaian yang bertah-tahkan permata Karena kadangkala kepengen tahu Pakaian paling mahal di dunia berapa sih Ada yang puluhan miliar ternyata Pakaian puluhan miliar Kata Nabi SAW tentang wanita surga Wala nasifuha khairun minat dunia wa mafiha Kerudungnya bida dari surga Sumber seisinya Untuk beli itu enggak cukup Bayangin Indonesia seisinya Dijadikan uang untuk membeli Itu yang namanya Kerudungnya bida dari surga Enggak cukup Itu kerudungnya bida dari surga Lebih baik dari dunia dan isinya Masa kita seimbang mencari dunia dengan akhirat Kalau seimbang aja Bagus Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan Dunia Akhibatifillah Di surat At-Tawbah ayat 38 Allah Azza wa Jal Menegur Kau muslimin di masa Nabi SAW Para sahabat Nabi Apa kata Allah kepada mereka Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Yang enggak beriman Tutup kupingnya Ini panggilan khusus Enggak perlu nguping dengan panggilan orang-orang beriman Ini panggilan untuk yang beriman Apa kata Allah Kenapa kalian Kalau dikatakan kepada kalian Berangkat Perang di jalan Allah Azza wa Jal Kalian kok Berat dengan dunia kalian ini Berat Dengan kehidupan dunia kalian ini Kenapa Aroditum bil hayati dunia minal akhirah Wah apakah kalian lebih Ridha Dengan kehidupan dunia Daripada akhirat Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia Dari akhirat Apa kata Allah Kenikmatan kesenangan Kelezatan kehidupan dunia Dibandingkan dengan akhirat Kecil sekali jam Nabi SAW pernah memberikan gambaran Kalau seorang memasukkan Jarinya ke lautan Ke samudera Antum setelah kajian Kadangkala kita perlu benar-benar menghayati Yang disampaikan Nabi SAW Ketika antum ke pantai Antum masukkan Tangan antum Kemudian antum keluarkan Anda masukkan ke gelas anda Tangan anda jam Ada berapa tetes yang menetes Satu tetes Itu dunia Dan samudera itu akhirat Kita ini 8 miliar manusia Berebut satu tetes itu jam Yang kadangkala saling iri Saling dengki Saling memaki Satu tetes yang diberebutkan Kenapa antum gak berebut Samudera itu Kita disuruh bermuhasabah Sama Allah SAW Perlu muslim itu Punya waktu menyendiri Untuk Menghisap dirinya Untuk menghitung Persiapan dia Untuk kehidupan yang selanjutnya Cukup Jangan bakal kita Allah itu ingin kebaikan Nama kita Allah ingin menyampaikan Sesuatu yang kita perlukan Kita butuhkan Dalam kehidupan ini Ima ada bahaya yang harus kita tinggalkan Ibtakullah Bertakwalah kepada Allah Nabi Adam Alayhi Salam Karena berapa dosa Dikeluarkan dari surga Sepuluh dosa Seratus dosa Satu dosa Antum berpikir Akan membawa Berapa dosa Untuk masuk surga Nggak bisa Satu dosa Harus keluar dari neraka Dari surga Satu dosa Harus keluar Dari surga Maka Nggak ada orang Yang masuk surga Membawa dosa Nggak ada Harus dibersihkan Terlebih dahulu Dosanya Kita lebih baik Bersih-bersih Di sini Kita lebih baik Menyucikan diri kita Dari dosa Di sini Daripada Harus dibersihkan Di neraka Nantinya Bertakwalah kalian Kepada Allah Masya Allah Nasihat yang sangat Bermanfaat sekali Apa yang disampaikan Oleh guruna kita Ustaz Sapi Krija Basalamah Habib Daulau Ta'ala Begitu luasnya Kehidupan akhirat Sama sekali Tidak sebanding Dengan kehidupan Dunia ini Memang sebuah Kepastian Apa yang kita Usahakan Untuk kehidupan Dunia ini Sama sekali Tidak ada artinya Walaupun kita Bisa menikmatinya Itu pun Hanya sesaat Kecuali Yang kita usahakan Adalah amal soleh Untuk bekal Kehidupan akhirat Yang abadi Namun pada Kenyataannya Manusia lebih Mementingkan Kehidupan dunia ini Mereka berebut Dalam urusan dunia Tapi lupa Dengan akhiratnya Padahal akhirat itu Jauh lebih baik Dan lebih kekal Dan praktek Dari Nabi Sallallahu Walaikum Yang tadi Sesekali kita Perlu melakukannya Untuk jadi Bahan muasabah Agar kita bisa Mempersiapkan Bekal kehidupan Setelah dunia Yang begitu Luasnya Karena Ustaz Sapik pun Disini menyampaikan Tidak ada Seseorang yang Masuk surga Dengan sekecil Dosa Kecuali Dosa itu Telah dibersihkan Dulu ke dalam Neraka Semoga kita Dijauhkan Dari sisa kubur Dan sisa api neraka Dan semoga kita Dimasukkan ke dalam Surga Pidausnya Tanpa hisab Amin Allahumma amin Baik Cukup sekian video Yang saya bagikan kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton